Assalamualaikum, halo teman-teman semua Ruang penyimpanan internal yang penuh di hape Xiaomi tentu saja akan mengganggu kinerja hape itu sendiri Seperti misalnya lemot ataupun tidak bisa menjalankan aplikasi Nah untuk mengusungkan kembali penyimpanan yang ada di hape Xiaomi caranya sangat mudah Silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini Terima kasih Ya untuk melakukannya disini tentu saja tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun ya Kita hanya menggunakan aplikasi file manager yang ada di hape Xiaomi Aplikasi ini merupakan aplikasi bawaan resmi ya, jadi bukan download dari Playstore Ya sekarang kita buka saja aplikasinya Kemudian disini kita pilih icon folder yang ada di sebelah atas ini Kemudian pilih penyimpanan Oke berikutnya disini akan ditampilkan statistik data penggunaan dari ruang internal di hape kita Seperti disini ada file lainnya menyitar ruang hingga 17,65 GB Kemudian aplikasi dan data, gambar, audio, video dan file lainnya Nah disini sekarang akan kita lakukan pembersihan satu persatu ya Mulai dari membuang file yang tidak digunakan hingga membuang file lainnya yang ada di hape ini Ya sekarang kita pilih saja untuk APL dan data Berikutnya disini akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang menyita ruang internal ya Mulai dari aplikasi yang terbesar hingga yang terkecil Contoh disini yang paling besar ada aplikasi gallery Disini menyita ruang hingga 2,25 GB Ya untuk membersihkannya caranya sangat gampang tinggal kita pilih saja gallery Kemudian pilih hapus semua data Jangan khawatir ketika kalian pilih hapus data Maka untuk foto ataupun video tidak akan terhapus ya Dan nantinya kalian bisa menggunakan aplikasi gallery seperti biasa Kemudian lihat lagi untuk aplikasi lain yang menyita ruang yaitu aplikasi PixArt Ya sama seperti tadi kita lakukan hapus data ya Untuk aplikasi PixArt pun sama Kalau kalian hapus data maka untuk foto akan tetap maman Berikutnya silahkan kalian lakukan penghapusan data untuk beberapa aplikasi Tetapi ingat untuk data game lebih baik tidak kalian hapus ya Karena nanti dikhawatirkan untuk data game kalian terhapus Oke jika sudah melakukan penghapusan data di aplikasi berikutnya kita kembali Sekarang bisa lihat untuk aplikasi data berkurang ya Dari awalnya penggunaan hingga 17 GB sekarang tinggal 11 GB saja Dan kalau kalian ingin menghapusnya lagi maka silahkan lakukan Supaya lebih bersih lagi Kemudian selain aplikasi dan data disini kita pilih lagi video Nah sekarang kita pilih untuk video-video yang tidak digunakan atau video yang berukuran besar Caranya gampang tinggal kita tandai satu persatu untuk videonya ini Video mana saja yang memang tidak kita perlukan ya Nanti tinggal kita hapus Ya tandai saja satu persatu seperti ini Oke jika sudah banyak video yang ditandai untuk dihapus Kemudian kita pilih hapus Jika sudah kemudian kembali Ya untuk sebagian video sudah saya hapus Dan disini bisa kalian lihat untuk jumlahnya 6,51 Tadi 10 lebih ya sekarang tinggal 6 GB Kemudian sekarang kita akan melakukan penghapusan di file lainnya File lainnya ini merupakan file yang tidak terdeteksi Atau tidak terkategorikan dalam file yang di bawah ini Seperti video, aplikasi, ataupun gambar Jadi kita harus bisa mencarinya secara manual ya Caranya sekarang kita kembali dulu Lalu sekarang kita klik titik 3 yang ada di sebelah kiri atas ini Berikutnya pilih setelan Lalu setelah itu sekarang kita tampilkan file yang tersembunyi yang ada di hape ini Centang disini Kemudian kita kembali Berikutnya sekarang akan ditampilkan folder yang tersembunyi yang ada di hape ini Folder tersembunyi ini ditandai dengan titik di bagian depannya ya Seperti ini ada titiknya Kemudian kita buka satu persatu Kalau di dalamnya ditemukan file dengan ukuran besar maka di hapus saja ya Seperti pada Facebook case ini saya temukan file besar Ini dia Filenya 1,5 GB ya Besar sekali Kemudian kalau ada kayak gitu kita hapus saja Kemudian untuk melakukan penghapusan kembali pada file lainnya Sekarang kita scroll ke bawah lalu cari folder MIUI Ini dia MIUI Kemudian kita pilih gallery Setelah itu pilih cloud Nah disini pilih lagi cache Oke disini akan ditemukan banyak sekali file ya Ini jumlahnya sangat banyak Ratusan mungkin ribuan ya Ya kita hapus saja semua Ya disini kita langsung hapusnya pada cloud saja Lalu pilih hapus Berikutnya sekarang kita cari file sampah berdasarkan nama ya Nah sekarang pada icon cache ini kita klik Lalu ketikan APK Disini kita akan mencari file APK yang mungkin ada di HP kalian Nah seperti ini disini akan ditemukan sekali banyak file-file APK yang tidak saya perlukan ya Kalau kalian merasa tidak perlu untuk filenya ini maka silahkan tandai lalu hapus Ya saya tandai semua kemudian kita pilih hapus Oke sekarang sudah bersih Kemudian sekarang kita cari lagi disini file TAM Ketik THUMB Ya berikutnya disini akan ditemukan file yang banyak sekali jumlahnya Ini pun sama kita hapus saja Jangan khawatir ini tidak akan menghapus data yang ada di HP ya Ya kita hapus Berikutnya kita cari lagi file PIK Ketikan saja PIC Kemudian kita klik disini Maka akan ditemukan file sampah yang ada di bawah ini Bisa kalian lihat Kita tandai saja semua Lalu kita hapus Lalu kita hapus Oke jika semua cara sudah dilakukan sekarang kita restart untuk HP ini untuk mengoptimalkannya Oke sudah hidup kembali kemudian sekarang kita buka lagi aplikasi file manager Kita periksa lagi klik disini Nah sekarang bisa kalian lihat untuk ruang penyimpanannya kembali lega Kita klik lagi disini Oke bisa dilihat untuk perbedaannya Jika tadi untuk ruang penyimpanan tersita 90% lebih ya Dan sekarang tidak sampai setengahnya Jadi untuk ruang penyimpanan di HP Xiaomi saya ini kembali lega Oke teman-teman itu dia trik singkat untuk melegakan kembali ruang internal di HP Xiaomi Semoga bermanfaat Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih